Halo balik lagi bersama Cikipau dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu game yaitu Mira ya ini game baru launching tepatnya dua hari lalu ya dua hari lalu dan ini game ramai karena dia game yang free to play tapi memiliki konsep yang kalian bermain tapi bisa menghasilkan ya nah kebanyakan game itu kan tidak diperbolehkan trading ya trading maksudnya bertransaksi untuk menghasilkan uang secara nyata nah bedanya game nft itu rata-rata memperbolehkan kalian untuk menghasilkan uang secara nyata game nft juga ada yang konsepnya itu mesti invest dulu nah ini game Mira ini gamenya nggak mesti invest cukup kalian main dan konsisten maka kalian akan bisa menghasilkan nah pertanyaan yang paling sering di game ini adalah bagaimana cara menghasilkan kemudian bagaimana cara menghubungkan wallet dan mengubahnya ya seperti itu ya jadi untuk menghubungkan wallet disini adalah kalian pertama musti level 40 kemudian untuk saat ini kalian musti punya darksteel jadi yang dikonversikan itu adalah darksteel ya yang dikonversikan itu adalah darksteel jadi kalau kalian nggak punya darksteel ya kalian nggak nggak bisa konversikan ke drako ya nah untuk mendapatkan darksteel itu ada dua cara pertama kalian masuk ke bagian portal kemudian masuk ke bagian magic square nah di magic square ini nanti kalian klik aja yang movable sampai ketemu eh lantai namanya darksteel chamber nah ini kan ada lantai satu nantinya setiap ada gold chamber kemudian ada experience chamber nah itu beda-beda tergantung yang mana mau kalian pilih nah masing-masing lantai itu bukan masing-masing lantai ya tapi lebih ke arah yang kayak gold chamber atau apa itu maksimal itu tiga lantai ya jadi kalau kayak experience chamber itu ada lantai satu ini kan satu F ya itu maksudnya first floor lantai satu lantai dua dan lantai tiga nah lantai tiga itu biasanya reward hasilnya itu lebih gede nah seperti itu cuma setiap kalian tuh kalian klik moveable itu tempat selanjutnya itu acak ya acak jadi nggak akan kalian tahu kalian bakal tempat yang mana jadi kalau saran po kalau kalian udah dapat misalnya mau mining dapat di lantai darksteel chamber itu lebih baik jangan move-move lagi ya karena ngabisin waktu buat move-nya ya seperti itu nah mining di magic square ini jauh lebih gede rewardnya lebih gede kalian bisa lihat di sini kita mining yang warna biru ya mining yang warna biru itu dapat 87 darksteel kalau kalian dapat yang warna merah itu per 10 detiknya ini kan loadingnya 10 detik ya itu per 10 detiknya dapat seratusan sedangkan di field itu warna biru aja itu dapatnya cuma sekitar empat puluhan kalau warna hijau di field itu sekitar eh tiga puluhan jadi dua kali lipat jauh lebih banyak ya Hai jadi ya balik lagi kalian mau kemana tapi kalau saran po kalau kalian belum level 40 nih karena eh kalian punya darksteel banyak tapi kalau level kalian enggak 40 ya juga sayang gitu ya maksudnya saya ya enggak guna kalian enggak bisa tukarkan ke koin drako jadi saran po di saat kalian misalnya masih di bawah 40 magic square kalian kalian fokusin aja ke training eh nama lantainya itu training chamber lantai 2 sesuaikan sama level kalian jadi kalau lantai 1 itu kalau biasanya lebih mudah itu monster-monster level 20 lantai 2 itu monster-monster level 25 lantai 3 itu monster-monster level 30 nah itu sesuaikan aja sama level kalian dan XP nya jauh lebih banyak nah bisa kalian masuk ke training portal magic square ini kalian bisa manfaatin ini ya Hai botol ini jadi botol ini jangan dipakai kalau kalian di field ya ini sayang banget botol ini jangan dipakai kalau kalian di field seperti itu atau enggak atau enggak yang kayak pol lakukan sekarang ya eh kalau pernah waktu itu pol lagi green getter atau mining itu pakai po pake item jadi saran po kalau kalian pakai item itu jangan digunakan untuk getter ya itu sayang banget jadi di saat kalian di magic di chamber ini di magic square kalau belum di level 40 cari XP aja item itu belakangan XP level itu aja dulu fokusin sampai level 40 Nah setelah level 40 ya itu terserah kalau kalian memang mau fokus jadi petani atau enggak seperti itu nah setelah itu eh kalian bisa ada opsi lain kalau misalnya mau mining itu ada di area disini kita nggak bisa buka map ya nggak bisa buka map karena kalau nanti po keluar po nggak bisa masuk lagi seperti itu ya jadi ada dua pilihan di magic square atau enggak atau enggak di field di field itu di daerah dungeon level 3135 kalau tidak salah ya apa 25 ke 30 Oh lupa pokoknya dia di eh di dunian ini Hai di kota itu tangan kemudian di bagian sisi kanan dia ada mapnya bagian sisi kanan Hai nah disitu cuma yaitu tadi itu bisa pkpkan ya di magic ini di magic square ini itu juga bisa pkpkan kalau ini rame ya kalian bisa tetap aja bisa di pk orang bisa dibunuh orang wah ini dia dapat yang wuh kuning emas cuy hai 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 sampai KPK aneh itu balik lagi wuh kita lihat ya emas ya kita bunuh enggak ya kita lihat dulu kita bunuh dulu balik lagi ke Facebook hai 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 kita pengen lihat aja deh kita nah jeleknya di magic square gini kalau karena itu kuning lho bro ya itu kuning Hai itu kuning ya mati itu kuning ya kita lihat ya kuning per 10 detiknya ini dapat berapa ya nah balik lagi ke fast full mode kuning itu dapatnya 270 darstil per 10 detik gila enggak bro ya jadi itu jauh lebih cepat ya lebih cepat kalau kuning ini di field itu susah banget jadi itu mudah banget ya Nah tapi kalau kita ngambil yang tinggi kayak gini kita diincar juga orang bro kita juga juga diincar orang nah resikonya seperti itu ya jadi di saat kalian mining grade yang tinggi misalnya kayak ini warna biru ya itu karena banyak orang enggak terlalu mikirin tapi kalau misalnya kita udah ngambil yang gradenya tinggi kayak ini warna kuning kemudian BP power skor kita kecil Wah udah pasti kita di PKP orang udah bro Nah itu ada warna kuning juga nih ada warna kuning wah ada warna kuning gila 210 detik ya kan itu cepat banget kemudian bagaimana cara menghubungkan market ya walet walet nah ini kalian klik aja drako kemudian kalian tap disini kemudian hubungin akun-akun kalian kalian link aja to use drako smeltery nah ini kita pakai gmail ada yang nyerang gak oh enggak kita pakai email yang udah kita daftarkan dan sudah terhubung ya walet kita seperti itu hanya sesimpel itu ya bro ya Nah untuk saat ini convertnya nilai convertnya adalah 100.000 100.000 1 dark steel sama dengan 1 drako nah kemudian adalah harga convert nilai atau nilai tukar dark steel ini ini bakal terus nambar jadi itu enggak akan selamanya 100.000 1 bisa jadi bulan depan udah 200.000 banding 1 karena kalau harga tukarnya tetap 100.000 itu bakal harga enggak naik-naik bro nah kalian juga bisa lihat sendiri di websitenya mirah mirah global itu harga press itu bak ada tulisannya disitu mengatakan bahwa nilai tukar ini akan diperbarui Hai setiap hari di jam 00.00 waktu Indonesia tengah atau eh timezonenya plus 8 ya seperti itu jadi kalau udah ada kata seperti itu kan berarti harga nilai tukar ini bakal terus nambah seperti itu jadi ya itulah ya jadi cara mining dark steel yang paling cepat untuk saat ini ya dari magic square tapi balik lagi semakin tinggi kalian ngambil batu warna kuning kayak gini itu change untuk di peka orang jauh lebih gede ya jauh lebih gede jadi kalau kalian nggak mau di peka orang kalian ambil aja yang dominan yang kayak gini warna biru ini ada mau warna merah yang kayak gitu ya tapi kalau warna merah pasti ini karena ini warna kuning ini warna merah tadi Pocoba itu warna merah sekitar 190-an deh 190-an seperti itu nah itu dia ya cara dapet dark steel ya untuk saat ini dark steel kita di 56.000 nanti kita coba convert dan eh saranko kalau kalian misalnya udah convert dark steel itu jangan langsung dijual bro karena harga dark drako sendiri harga drako sendiri ini juga nantinya bakal naik bakal naik ya jadi kalau kalian punya kalian hold aja kalian simpen jangan kalian apa-apain tunggu sampai harganya itu menurut kalian worth it buat kalian kalau belum worth it jangan dijual seperti itu ya kalau misalnya ya kalian misalnya main satu harian penuh kemudian eh satu harian penuh kemudian hanya dapat satu dark steel apa namanya satu drako menurut kalian kalau harganya 10 dolar itu masuk apa enggak seperti itu ya oke itu aja mengenai pembahasan Mira nantinya kita bakal bahas eh perkembangan Mira selanjutnya ya jadi tadi kita udah ngebahas mengenai masalah market menghubungin wallet kemudian cara tukar nilai tukar kemudian cara dapetin dark steel yang cepat gimana oh ya tips terakhir adalah kalian sampai level 40 kalian eh mendem nih dark steel dari awal kalau dari awal mungkin dark steel kalian tuh udah banyak bro udah tembus eh 100 ribu tapi pertanyaannya adalah kalian pasti akan butuh namanya dark steel untuk equipment karena quest-quest supaya kalian bisa tembus ke level 40 itu monsternya udah kuat-kuat banget paling enggak itu kalian punya BP 25 ribu kalau kalian nggak ada BP 25 ribu itu bakal setengah mati 20 ribuan keatas lah seperti itu tapi kalau mau ke 40 biar cepat itu paling enggak mesti BP 25 ribu seperti itu nah jadi kalian mesti juga upgrade equipment kalau nggak upgrade ya susah juga nggak akan bisa quest bakal mati quest bakal mati quest bakal mati bakal bakal jatuhnya bakal buang-buang waktu kalian kayak gitu jadi kalau misalnya kalian nggak mau buang-buang waktu kalian ya kalian naikin equipment kalian kalian korbankan sedikit dark steel nantinya baru udah di level 40 BP udah agak tinggi baru mikirin dark steel ya karena kalaupun BP kalian rendah ya di PK PK kayak tadi ya kita bunuh-bunuh orang dapat mining yang warnanya lebih tinggi dari merah seperti kuning ya udah itu rebutan orang akan bertaruh buat dapatin meaning tersebut seperti itu oke itu aja tips kali ini mengenai game mirah semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati